Halo Juragan, disini dengan Iqbal Di depan saya, di depan kita Udah ada speaker 10 buah dari Mifa Mifa adalah produsen speaker Tapi yang jelas dia punya Berbagai macam speaker untuk berbagai macam Kalangan dengan berbagai macam harga Liat aja ini, ada 10 dari yang Termurah paling kiri, sampai yang termahal Paling kanan, saya bakal bahas satu-satu Kita bakal tes suaranya, dan saya kasih tau Fitur apa aja yang dipunya masing-masing Speaker ini, oke kita mulai Dari yang paling murah, ini adalah Mifa H1 Harganya ini murah sekali, cuma 125 ribu Sistemnya adalah Melalui audio jack, jadi Lubang jack ya, lubang jack 3,5mm dimasukin ke hape Nanti speakernya connect, gak ada Bluetoothnya, dan memang connectnya cuman Pake itu, tapi dia Udah built-in baterai, jadi udah ada Baterai di dalam, dan bisa di charge langsung Disini Ini spesifikasinya, oke kita Buka aja Ini tersedia dalam berbagai pilihan Warna, yang saya pegang disini adalah warna Black Bukan hijau seperti di gambar Oke kayak gini isi kotaknya, dan Ditarik kayak gini Kita kesampingin, ada Kabel data buat ngecasnya, tipe micro USB, dan ada buku manual penggunaan Karena ini plug and play, kayaknya gak usah dibaca ya Udah langsung tinggal dipasang aja Dibuka Wow sekali, ini kecil, ringan, ada lampu indikatornya Jadi ada on offnya juga ini Begini ini mati, kalau di Ini hidup Dan lampunya nyala Tinggal dicolok, dan entar langsung connect Oke kayak gini Oke kita langsung ke produk kedua Ini ada Mifah H2 Harganya ini Rp 185.000 Nah ini Kalau ini dia ada dudukannya buat HP Kelihatan ke sini ini pake iPhone X ya Baterainya 1500 mAh Dan compatible dengan semua major smartphone Warnanya light green Kita buka Wuhh, kotaknya hancur sama saya ya Wuhh, ganteng ini Ini di kamera saya warnanya kayak biru ya Tapi kalau dilihat ini warna hijau Oke, kayak gini Begini belakangnya Mifah Innovation Dan ada karetnya juga ini buat dudukannya Jadi gak akan lecet Oke, jadi kalau misalkan Agan mau pake jacknya HPnya harus dimiringin Gak mungkin bisa berdiri Tapi kalau Agan pengen HPnya berdiri Konekin aja di Bluetoothnya Ini ternyata speakernya punya Bluetooth Jadi mantep Tinggal dihidupin aja dari sini Bluetoothnya Dan udah connect Taruh HPnya Seperti ini Dan wala Berdiri HPnya Bagus Ini lucu sekali Di dalamnya ada Buku manual penggunaan Dan Ada Kabel data Buat nge-charge Kita lanjut ke item yang ketiga Ini ada Mifah F30 Bentuknya unyu Jadi dia tipenya ini Tipe cake Jadi round cake Seperti kue Ada gantungannya Bisa ditempelin di tangan Mantep Harganya ini Rp 250.000 Murah Jadi Semakin lama Semakin naik Tebak coba yang ujung Itu berapa harganya Oke, kita buka ya Ada segelnya disini Tarik gini Dan keluar si cake-nya Seperti kue Dan Ringan ternyata Ini Pure Bluetooth ya Jadi gak bisa dipasangin jack Jadi kalau agen mau connectin Pakai Bluetooth Kayak gini Warna orange Pink sih Kalau di asli Ini di kamera saya aja Dan Ya Kayak gini bisa pakai micro SD juga Ada tempelannya nih Misalkan mau ditempelin di mana Di lempel Ada Sucker-nya disini Disini ada 3 tombol Ada naikin Stop Play Mantep Ini ada gelangnya Masukin tangan gini Dan agen tinggal jalan-jalan aja Sambil dengerin musik Yo Gaya sekalinya Sepertinya di dalam sini Nah Disini di bawahnya ada kabel data Ini unik sekali dari tadi Kabel data-nya micro USB Terus ada buku-buku Ada warranty card-nya Ini garansi berapa tahun ya Kita lanjut ke item keempat Ini ada Miva A1 Ini harganya Rp. 285.000 Naik Rp. 35.000 dibanding Miva yang sebelumnya Ini ada fitur ternyata IP56 Yaitu Water Resistant dan Dust Proof Jadi kalau misalkan kecipratan air Gak masalah Kehujanan gak masalah Dan bisa mengangkat telepon Oke Ini air Dan ini spesifikasinya Oke Model A1 warna merah Bukanya butuh perjuangan Segera kuat banget Atau siapa tau ada yang pedang Tuh Kabel data sama apa nih Tali Buat ngegantung ya Dan ada buku manual penggunaannya Jadi ini ada jack ke jacknya juga Auksnya ada Terus ada kabel data Untuk ngecas Jadi mau ditaliin atau enggak Agar tinggal milih sendiri Bentuknya kayak gini Ini dan dia fiturnya komplit ya Ada micro SD nya Ada slot micro SD Ada auksnya Ada bluetooth nya Bisa di charge juga Water Resistant juga Harganya cuma Rp200.000 Ini mantap banget Warnanya bagus Merah Dan tekstur ini Ini kain Ternyata bagian speaker ini Bahannya kain Bagus banget ini Ini Ada sakernya juga Buat nempelin Kita lanjut ke item Item ke 5 5 dan 6 Ini ada 2 2 speaker yang punya harga yang sama Harganya ini Rp325.000 Rp325.000 Untuk 2 speaker Ada M1 Dan Miva F1 Dudunya punya harga yang sama Untuk fiturnya Ini mungkin beda ya Ini lebih ke suaranya gede Kalau ini lebih ke Gaul Gaul gitu Ada bluetooth nya juga Ini udah saya buka Saya buka dulu Yang Miva ini Miva F1 Ada buku manual Seperti biasa Ada warranty card Terus ada kabel data Buat nge-charge nya Mantap Dan kalau dibuka lagi Ini bisa Oke Ini dia Ini agak berat Yang ini agak berat Dan Kayak gini Bentuknya Bulat Warna hijau Terus ada gantungannya Kayak gantungan Buat di Ikat pinggang gitu Jadi buat ditempel di Pinggul agan Ini simple sih Disini ada beberapa tombol Ada tombol volume Ada tombol bluetooth Tombol matiin Dan tombol angkat Telepon Di bagian belakangnya Ada buat nge-charge Nge-charge Dan disini ada buat nge-reset Sama microSD Dan dia ga ada Kabel aux nya ya Ga bisa ditambahin aux Karena ini memang portable Buat dibawa-bawa gitu Buat ke gunung mungkin Untuk yang satu lagi Ini yang M1 Punya range harga yang sama Dia lebih Ke pocket max boom Jadi mungkin dia suaranya Lebih keras Nanti kita tes aja Kayak kita adu suaranya Kita dengerin satu-satu Suaranya Di dalam sininya ada Kabel sama Kabel delta Ada aux nya ini juga Hukuman 0 penggunaan Silica gel Dan ini dia speaker nya Yang max boom Ada slot microUSB Ada slot microUSB Ada buat reset nya Bagian atasnya Ada mainness Plus Terus ada play Sama Ada mikrofon nya juga Bisa angkat telefon Dan ya ini sama Cuman dia ga ada tali nya aja Yang kalau yang ini Ini buat disimpen kali Kalau itu buat outdoor Yang tadi Buat dibawa keluar gitu Jalan-jalan Kita lanjut ke iPhone ketujuh Ini ada Miva F10 F10 ini harganya Rp 375.000 Jadi ini fiturnya Juga sama Kayak yang Kayak yang Miva yang tadi Yang sebelumnya Dia buat outdoor gitu Buat digantung Dipinggang agan Warna nya kayak Bung para gitu Ijo tua Di dalamnya Seperti biasa Ada silica gel Kabel data Buku manual Oke sekarang kita lihat Di speaker nya Ada Port microUSB Kembali reset Terus kanan nya ada Min plus Power Udah Ini simple Gak bisa angkat telefon Dan kayaknya ini Lebih ke durable Dan suaranya mungkin Lebih keras Kita cobain aja Yang ini ada Miva F5 F5 ini harganya Rp 435.000 Kalau disini Ada Miva A10 Ini harganya Rp 495.000 Dan satu lagi Ada Miva F7 Ini harganya Rp 595.000 Wow Yang ini Mahal Kita lihat dulu Yang ini Miva F5 Dia portable Sama Terus ada Buat masukin jack nya Bisa di charge juga Sama Bagus banget Dan Ada kabel data Ada AUX nya juga Jack to jack Dan buku manual Penggunaan Dan lain-lain Itu dibaca aja Kalau agak Udah punya speaker Oke ini dia Kayak gini Ini ringan Ternyata Ternyata ringan Dan Keren Warnanya juga Lucu banget Disini ada buat Reset Micro SD Buat nge-charge Ada AUX nya juga Di bagian sininya Ada buat gantungan Bisa diikuti pinggang juga Kalau agak mau Soalnya ini ringan Ada play Pause Ada angkat telepon Terus ada Speakernya gedein Kecilin Dan ada Ngecapetin Musiknya Ada indikator Baterai juga Ada 3 titik Kalau misalkan Habis Nanti berarti Tinggal 1 Tombol powernya Disini Oke kita langsung Lanjut ke item Ke 9 Miva A10 Yang ini Salah satu Favorit saya Gak Dia Gagah Terus ada Sucker nya juga Di bagian Bawahnya ini Bisa buat Ditempelin Memper Memper Kayak gini Bentuknya Sekitiga Saya suka banget Disininya Ada lubang Sama Bisa masukin Micro SD Micro USB Sama ada Jack nya Di bagian atasnya Ada tombol power Bluetooth Dan lain 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 Yang ini Gak ada Indikator Baterai nya Dibanding yang Sebelumnya Ada indikator Ini gak ada Oke kita langsung Lanjut ke item Terakhir Ke 10 Ini paling mahal 595 Ada Miva F7 F7 Untung bukan F4 F4 F7 Buka Ini kayaknya Anti Uuu Udah macem-macem Ini Sama sih Kabel data Jack to jack Silica gel Dan Oke warnanya Ijo Ini buat Traveler Jadi buat Aga yang suka Jalan-jalan Pake ini Ini kayaknya Kuat Strong banget Ini dipegang Juga kuat banget Dan dia ada USB AUX nya juga ada Ada micro USB Micro SD nya juga Tombol-tombolnya Ada di atas Ada plus Minus Nah Udah-udah Semua kita buka Sekarang kita cobain Tes suaranya Masing-masing Dan saya cantumin harganya Halo juragan Sekarang kita akan Nyobain soundnya Satu-satu Kita mulai dari Yang paling murah dulu Oke Kita mulai aja Volumenya Sama saya Difulin semuanya Sama saya Sama saya selamat menikmati 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 selamat menikmati